Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Edward S. Tentang Neurological Psychology yang berjudul Problem Solving Approach. Dia menulis jurnal mengenai bagaimana mengatasi masalah dengan menggunakan dasar-dasar neuroscience yang basisnya adalah brain plasticity atau plasticitas otak. Bahwa otak itu plasticio, two form, bisa dibentuk mengikuti stimulasi terapi latihan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah Edward mengatakan bahwa otak itu seperti otot yang bisa dilatih. Jadi yang namanya kemampuan memori, logika, analisa itu semuanya bisa ditingkatkan pada seorang manusia. Sebuah informasi yang masuk ke otak jika hanya masuk ke dalam memori jangka pendek maka itu sebenarnya hanya sebuah fenomena biolistrik. Tapi apabila sebuah pembelajaran bisa masuk dalam memori jangka panjang maka itu merubah struktur dan fungsional otak dan tidak akan lupa seumur hidup. Maka pembelajaran dan mendidik anak pelatihan adalah bagaimana caranya membuat nilai-nilai pelajaran itu masuk dalam memori jangka panjang dan dia tidak pernah akan lupa seumur hidup. Nah ini tips menjadi menarik bagaimana kita melakukan parenting menggunakan dasar atau aplikasi dari neuroscience mengenai brain plasticity. Bahwa otak itu plastis bisa dibentuk bahkan menjadi memori jangka panjang. Dalam pembelajaran di mana sampai menjadi memori jangka panjang maka ternyata menarik sekali bahwa di otak itu terjadi aktivitas gen terbentuk sinapsis yaitu sambungan-sambungan rantai neuron membangun sebuah fungsi baru. Bahkan bisa terjadi perubahan rantai DNA. Nah itulah kenapa menjadi diingat seumur hidup bahkan membentuk perilaku karakter yang tidak berubah lagi karena perubahannya ini permanen dalam membentuk sampai struktur fungsional otak itu berubah. Karena itu mari kita belajar hal yang menarik bagaimana pembelajaran terutama bukan hanya akademik tapi nilai-nilai kehidupan itu sampai menjadi memori jangka panjang dalam hidup kita atau anak-anak kita. Tips yang pertama maka simplify apa itu sederhanakan gunakan panca indera sebanyak mungkin. Contoh misalnya di Jakarta ada mall besar sekali namanya Central Park gitu ya orang parkir wah buru-buru ada poin men jam 10 dia segera pertemuan begitu selesai ya lupa parkir di mana. Ingat warnanya zona ijo ya ada tujuh lantai semua lantai ada ijo nya. Beda dengan di luar negeri dimana simplifikasi itu sudah dilakukan dalam segala kehidupan. Jadi misalnya mall lantai parkirnya ada tujuh maka lantai satu ada gambarnya monyet lantai dua gambarnya wortel lantai tiga gambarnya bunga ada zona warna orang gak akan lupa. Kenapa oh aku tadi parkir yang ada gambarnya tomat warna ijo nah tomat itu lantai tiga misalnya tapi dia gak lupa lantai berapa. Lantai satu dua tiga empat tujuh angka numerik itu lebih susah diingat tapi gambar itu lebih mudah diingat. Nah ketika pembelajaran menggunakan semua panca indera dan disederhanakan maka anak akan jauh lebih mudah untuk mengingat. Sekarang ada teori-teori mengenai atau trik-trik tiks ya trik mengenai fast reading membaca cepat dan mengingat ya. Jadi buku diingat ensiklopedia diingat karena diajarkan scanning mapping dan dimana halaman-halaman diberikan coding-coding berupa gambar dikasih coret-coretan dirangkum ulang dengan menggunakan coretan. Maka anak akan menghafal semuanya dengan cara yang mudah bahkan ingat seumur hidup. Ini adalah contoh praktis pembelajaran bagaimana bisa menjadi memori jangka panjang dengan melakukan simplifikasi dan menggunakan panca indera sebanyak mungkin. Tips berikutnya adalah metode gemisasi. Dimana pembelajaran, bekerja itu dibuat seperti game. Kenapa anak kejanuan game? Karena game itu menyenangkan. Nah, era baru di negara-negara maju adalah bagaimana pembelajaran, pekerjaan, karir, pelayanan, semuanya dibikin suatu sistem seperti sebuah game. Sehingga sangat menantang dan menyenangkan. Dalam sistem seperti ini, maka segala sesuatu yang dilakukan itu menjadi memori jangka panjang, merubah struktur fungsional otaknya, menjadi hal yang tidak pernah dilupakan seumur hidup, dan menjalannya dengan bahagia. Terima kasih telah menonton!